berarti kita jadwalin ya dok iya nanti kamu coba jadwalin lagi sesuai dengan waktu kamu tapi saya misalnya setelah saya balik ke Surabaya tanggal 18 ke atas tadi bisa Niala nih saya mau bertanya sedikit mengenai pandemi covid ini iya menurut pandangan Niala nih dampak negatif dan positif dari pandemi covid ini apa nih kalau menurut aku dampak negatifnya dulu ya dok dampak negatifnya semua kerjaan kan jadi terbekala itu kayak aku job-job manggung semuanya mundur gak tahu nanti contohnya di tanggal berapa di bulan apa kan kita gak tahu covid ini selesai kapan itu tapi kamu di sisi positifnya kita bisa kumpul keluarga kan biasanya tuh gak pernah di rumah tuh jalan terus jadi biasa kita bisa kita jadi bisa belajar masak gitu ya belajar masak bisa ngurus suaminya atau anaknya sekalian ya Terus kalau yang nilai lakuin selama self-parenting atau selama masa pandemi waktu ini dirumah, apain yang ini? Apain ya, dok? Mungkin bikin-bikin konten Youtube ya Tetap nyanyi sih, recording-recording gitu di studio, kan dirumah kan juga ada Oh, di studio, oke Jadi bisa dilakuin dirumah semuanya Jadinya Youtube tetap jalan gitu loh, meskipun pandemi ini Kalau saya palingan ini sih ada ikutin training tapi melalui online semuanya Gimana dok? Kalau saya dokter-dokter dan master itu pada semuanya ikutin webinar Jadi ada seminar online, terus ada beberapa Kayak mengenai anatomi, filler, botox, tarik benang Sama beberapa pengembangan untuk produk dari master Jadi kita lebih perdalamin selama masa pandemi covid ini Jadi kita tetap update juga produk-produk yang akan dimasukin nanti setelah ada master Mulai kembali New normal Ya untuk new normal jadi new product juga untuk dari master Ya Kita jadolin aja dong nanti ke Surabaya Boleh Kalau dokter telepon sudah kembali ke Surabaya Ya benar sekali Jadi kita ketemu lagi di Surabaya Terus Kalau menurutnya lagi, masa-masa tersulit atau apa sih yang membuatnya tersulit selama pandemi covid ini? Selain kerjaan tadi Sampai masa-masa tersulit Sebenarnya nggak ada sih Cuma kita kan jadi kayak dibatasi gitu keluar-keluar rumah mau kemana Mau ke mall dibatasi Kayak kurang bebas aja gitu sih Tapi New normal masih sempat bisa keluar untuk beli mungkin perlengkapan rumah atau kebutuhan rumah masih bisa beli di luar atau harus lewat mungkin aplikasi online Kalau beli perlengkapan sih di dekat rumah ada sih Tapi kalau nanti yang di dekat rumah nggak ada baru beli di online dong Kalau makan masih beli dari luar ya? Makan masak sendiri dong Makan masak sendiri ya Sambil belajar masak dong Oh iya lah Bagus Kalau saya belum bisa masak soalnya Oke Nah terus Sebenarnya Kalau bisa lainnya lagi Selama masa lantai ini Cara merawat dirinya gimana tuh? Cara merawat dirinya Malah lebih fokus sih Biasanya kan kalau kita di luar rumah Kita akan jadi lupa-lupa pakai skincare Atau apa gitu Tapi Pada masa server hari tadi ini Jadi lebih fokus sih Ya lebih fokus untuk pakai krimnya lagi ya Biasanya kadang-kadang mau hidup pangnya juga Masih agak terpengali ya pakai produknya Ya Iya Produk-produk dari di master masih ada Ada dong Masih dipakai Masih 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 Ini 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 gak boleh tepuk-produk Ini Ini gak boleh tepuk-produk Jadi kalau misalnya pengen tahu Itu produk apa Itu LaVigiu Serum Yang gandungannya Tujuannya untuk mencerahkan kulit Membuat kulit lebih Tidak kusam Sama membuat kulit kita yang lagi Sehari-hari kan evolusi Dia bisa membuat muka lebih lembab Lembab Dan tidak ternyata kering Nah Jadi itu fungsi Itu produk terbaru dari Dermaster Yang namanya Serum LaVigiu Serum LaVigiu Apanya udah Udah habis tiga atau dua ya Ini dok ya Dua-dua Tiga ya Si lupa Gak boleh ketinggalan lagi Jadi kalau misalnya Hela udah produknya udah habis Nanti datang kulitnya Masih Siap dok Oke Terus Nah jangan lupa ya Nanti perlisanya Ada empat produk Yang akan kita bagikan Untuk empat pemenang Yang memberikan komen-komen terbaik Selamat Live DJ ini berlangsung Jadi nanti Pemenangannya akan diumumkan Melalui story Dermaster Setelah Live DJ ini Oke Terus Kita flashback lagi nih Nella nih Nella kan di Dermaster Udah Mungkin udah dua tahun Dua tahun ya Hampir dua tahun ya Satu setahun lah ya Hampir dua tahun dong Nah Hampir dua tahun Nah Kita pengen tahu nih Dermaster Nella Dermasternya terlintas pertama kali Pas perawatan Atau datang di Dermaster Yang pertama kali terlintas Wah ini kliniknya Artis-artis ini Hahaha Ini adat sih Ini yang panas waktu Coba ya Iya Jadi udah Nggak pikir-pikir lagi Karena kan udah Udah Terpercaya gitu ya dok Aku yang dulu ajanya tebeng banget Sekarang udah agak tirusan Berkat di Dermaster 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 tapi kalau misalnya dibutuh ya enggak masalah sih jangan terlalu menggunanya dalam jumlah banyak dalam sekaligusnya seperti itu sih ototnya jadi tegang lagi ya dong? ototnya jadi membentuk lagi ya jadi besar lagi? iya benar sekali sih terus favorit treatment Nella di Darmastra apa? pikul jadi pemirsa ini bisa tahu nih jadi pemirsa pengen yang pengen sama Nella bisa tahu nih biar jadi kayak Nella atau pengen cantik Nella itu cara terima seperti apa? treatment favorit Pico Pico Derma sih itu terbias banget oke jadi Pico Derma ini tujuannya untuk mencerahkan atau menghilangkan flag atau menghilangkan bekas-bekas kehitaman karena jerawat karena jerawat habis itu mengecelang poli-poli sama menghilangkan kerutan-kerutan di wajah atau misalnya bagi kalian yang pengen memukanya lebih kelihatan awet muda biar kerutan-kerutan pada hilang pada lebih merangsang poli-kencangan kulit bisa melakukan treatment Pico Derma Pico Derma nah bener terus kalau misalnya nih pemirsa pengen tahu untuk skincare rutin yang dipakai Nella ini biasanya apa nih? atau mungkin dari produk Dermaster yang bisa Nella jelaskan yang rutin dilakukan setiap pagi hari atau malam hari? aku sih rutinnya pakai ini serum ini aja udah bagus banget di wajah bikin glowing bikin kenceng kulit gak kering serum lanjut jadi sering lotis ini biasanya kalau pasien-pasien pada yang sudah terupai mereka biasanya pakai produk makeup gitu yang susah yang beli wajah itu setelah kalau dipakai atau dipakai itu serumnya video duluan itu biasanya produk makeup itu lebih enak dipakai jadi lebih nyatuh sama kulit lebih ngeblend jadi primernya jadi kayak itu primernya ya jadi sebenernya Dermaster selain produk lebih lucu ini agak produk lain juga kalau kita bisa lihat disini itu ada all2foam micfoam cleanser nah kalau saya pengen tahu ini all2foam ini sama micfoam ini sama-sama cukup gak? cuma ini all2foam ini biasa dipakai untuk pasien yang mukanya sering makeup sering makeupnya tubuh banget atau sering mukanya berbihak sekali nah itu kita bisa menggunakan all2foam untuk membersihkan makeup susah makeup nah tapi kalau misalnya pasiennya atau kalian yang mukanya kering, sensitif, gampang merah-merah gampang alergi kita biasanya akan memberikan produk micfoam cleanser nah micfoam cleanser ini dia ada efek untuk shooting efek nah shooting efek itu jadi akan meredahkan merah-merah karena bekas cerawat atau karena iritasi atau buat muka kalian yang gampang adanya tersensitif atau muka kalian yang sering banget itu bisa pakai micfoam cleanser nah tapi kalau misalnya mukanya kering sekali pakai all2foam itu biasa kalau dibihatan bahasa kering sekali makanya pasti akan saya kasih biasanya micfoam cleanser ini nah selain ini kita ada produk-produk lain selain lagi juga produk tadi itu ada white low nah white low ini biasanya dipakai untuk pasien yang pengen pas dipolising atau dipakai dibuka sama badan atau leher yang pengen dipakai langsung putih nah ini white low ini akan memberikan efek putih segera saat dipakai di muka atau di tangan kalian mau dipakai di leher, di kaki, di badan itu semua boleh nah selain memberikan efek putih ini ada memberikan efek lembab giga ke kalian yang kulitnya ekstra kering atau jarang minum air atau sering di tempat panas-panasan atau tempat yang terlalu dingin itu akan memberikan efek lembab di kulit karena kalau misalnya kalian sering di tempat panas-panas atau di tempat yang terlalu dingin itu akan membuat kulit kalian jadi lebih kering nah jadi kalian bisa pakai ini di pagi dan malam hari nah selanjutnya ada produk pelabian, pelabian ini mungkin Nella depan saya kasih lebih itu buat badan atau wajah dok? nah yang kelabian ini produk yang dipakai untuk di wajah sebenarnya mau di wajah di tangan di tangan boleh aja cuma biasa umumnya saya kasih ini untuk di muka dan di badan ada sunblock sendiri nah kelabian ini yang disini kalau kita lihat ada namanya SPF atau Ultra Daily Sunscreen nah ini tujuannya untuk memberikan efek sun protection di kulit jadi untuk melindungi kulit-kulit yang dampak kehitaman kehitaman atau ngeflek dengan matahari nah saya akan memberikan produk pelabian ini untuk pasien yang memiliki nanti produk-produk sebenarnya ada satu lagi yang tujuannya untuk melindungi dari matahari biar pasien yang pengen putih dan pengen biar putihnya itu berlaku-laku lebih lama gak gampang usah saya akan memberikan efek untuk sandok badan nah itu ada namanya dia ada masa 2 ada namanya body tone aku punya nah itu kamu bisa pakai itu jadi bagi badan kalian daer, mau di badan, mau di tangan kaki juga pakai itu terus kita balik lagi nih hmmmm nah saya akan memberikan challenge untuk audiens atau pemeriksa jadi kalian coba perhatiannya lah yang dah dulu sama sekarang perubahan apa sih yang menurut kalian yang paling signifikan di wajah nyelang karisma nah nanti jawaban kalian bisa kalian tulis di komentar nanti kalian akan mendapatkan 4 produk terbaik dari Dermaster dan itu akan diberikan cuma kepada 4 orang pemenang nah itu akan diumumkan nanti di story Dermaster setelah Live DJ ini selesai oke jadi kalian coba perhatian lagi wajah nyelang karisma sama dulu sampai sekarang kalian cukup perhatian baik-baik kalau kalian bisa memberikan jawaban yang lebih lengkap nah itu akan kita akan menjadi apa kalian kemungkinan menangnya lebih bisa oke jadi itu yang saya ingin beritahu kepada provisata terus selanjutnya ini ini salah sesi pertanyaan yang akan diberikan kepada dokter Dermaster atau kepala nyelang karisma ini jadi kalian sekarang boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan kami jawab sekarang silahkan komentar ini siapa ini yang sedang mau pertanyaannya boleh silahkan beri pertanyaan masih jawab dulu ini nih pekerjaan ada gak yang mau bertanya mengenai produk Dermaster atau treatment Dermaster atau pengen nanyakin langsung mengubah perhubungan langsung kepada melakarisma ini nah itu dok cara ngecilin pori-pori gimana jadi cara ngecilin pori-pori itu kita biasanya di Dermaster menggunakan multi micro needle nah mungkin micro needle ini adalah satu treatment yang menggunakan jarum-jarum kecil yang tujuannya untuk masalah masalah untuk mengecilan pori-pori nah biasanya Dermaster menggunakan beberapa produk serum yang akan dikombinasikan misalnya tujuannya untuk mengecilnya pori-pori atau menghilang kerutan-kerutan halus di wajah nah selain multi micro needle kita biasa pakai pico laser nah pico lasernya treatment terbaru Dermaster yang tujuannya untuk mengecilan pori-pori tarik benak sakit gak sih dokku? nah kita balik lagi nih waktu menelam menjalani tarik benak gimana tuh rasanya gak sakit sama sekali sih ee mungkin pas waktu dimasukin anestesi doang itu rasanya kayak gigit sebut abis itu gak ada rasanya sama sekali gak sakit sama sekali benar jadi pada waktu menjalani treatment tarik benak ini biasanya akan diawalin dengan treatment untuk anestesi atau memberikan bius melalui suntikan tapi selain sebelum suntikan bius itu juga kita akan memberikan oles krim anestesi di wajah jadi kalian sudah diberikan dua anestesi berupa krim sama yang disuntik cuma rasa-rasanya agak sedikit teri sedikit biasa pada waktu kita memberikan suntik bius anestesi di wajah tapi pada waktu melakukan trikmen trik benak itu biasanya pasien sudah tidak merasakan jadi sama sekali nah seperti itu betul sekali ada lagi gak pertanyaannya bentar itu dok ada lagi dok perawatan ibu hamil yang berjerawat di dermaster apa apa ya dok oke jadi untuk treatment ibu hamil biasanya pasien masih boleh melakukan facial tapi facial-facial dilakukan itu pun tidak melakukan tindakan yang terlalu memberikan efek nyeri yang berlebihan pada pasien karena pasien lagi handel kita akan mencegah biar pasien tidak melakukan kontraksi kontraksi dini pada waktu melakukan treatment nah jadi kita akan tanya dulu toleransi pasien terhadap nyeri seperti apa kalau misalnya pasien orangnya tahan nyeri kita bisa melakukan sedikit lebih agresif untuk facial-nya jadi kita bisa melakukan membersihkan komedo atau misalnya pasien yang tidak mau sakit sama sekali kita ada treatment namanya yang pakai alat yang sudah memiliki vakum untuk membersihkan komedonya jadi pasien lebih berasa tidak sakit sama sekali nah kalau misalnya pasien pengen ya jadi kalau misalnya pasien yang lagi handel mau facial itu masih boleh untuk mencegah jerawat kita bisa melakukan lipil yang tidak membuat nyeri sama sekali dan pasien kita akan kombinasikan serum-serum yang untuk mencegah jerawat yang menjerawat tadi dan kita akan memberikan obat cucu muka sama krim-krim yang masih aman untuk pada ibu hamil begitu teman-teman ada lagi gak pertanyaannya yang untuk Nella atau untuk dokter ini iya silahkan bertanya sebentar sebentar yang lain ini kenapa poli-poli ke gede jadi poli-pori gede itu tergantung dari polusi yang kalian hadapi tiap hari sama tergantung dari kelenjar minyak di wajah kalian nah kelenjar minyak di wajah kalian itu akan memproduksi minyak yang lama-lama membentuk komedo nah komedo yang tertumpuk semakinlah banyak itu akan membuat poli-pori kalian melihat semakin gede nah selain itu ada usia juga jadi usia kulit kalian yang menuah itu bisa membuat poli-pori karena gede nah ada lagi itu dok buat nilain flag hitam pakai apa nah kalau untuk treatment flag itu besok Dermaster kita menggunakan laser Pico Dermaster jadi Pico Dermaster yang akan menggunakan satu teknologi sinar atau sinar laser yang akan menembak fokus ke flag kalian tapi itu tidak tidak bisa cuma di di treatment satu kali satu kali akan memberikan perubahan tapi tidak akan memberikan perubahan efek yang signifikan jadi kalian bisa membutuhkan 4-6 kali treatment nah selain Pico tadi kita akan menggunakan treatment mesoline yang terbaru dari Master itu namanya Plurial Mesoline treatment yang untuk flag kita suntikin di flagnya nah habis itu kita akan memberikan produk yang tadi namanya LaViju Serum nah jadi kalian cuma buat membuat produk itu dan akan menggunakan sampel lagi yang untuk membantu biar matahari tidak memicu flag di wajah kalian lagi ada lagi yang mau ditanyakan cara membuat wajah agar tampak cerah kalau wajah tampak cerah kalian bisa menggunakan Pico Derma juga jadi Pico Derma itu tidak cuma menghilangkan tapi membantu mencerahkan wajah jadi kalau misalnya kalian yang mukanya kusam habis teripuran mungkin di tempat daerah perpantai nah kalian bisa datang ke Dream Master kita menggunakan Pico Derma Laser dan kemudiannya untuk mencerahkan wajah kalian tapi nanti akan berapa produk yang akan kita kombinasikan sekaligus dan ini ada pertanyaan keren di dok kalau setelah pakai produk akan kalau setelah pakai produk akan permanen atau tidak dok oke jadi semua treatment atau produk kalau menurut saya sendiri itu tidak ada yang permanen karena gini kulit kalian itu adalah sel hidup jadi sel hidup itu akan bergenerasi tiap 2-8 hari nah jadi kalian kalau misalnya ada kena polusi kecuali kalian tidak kena polusi sama sekali tapi tidak mungkin mungkin dari polusi asap pendaraan asap rokok atau polusi darah di tempat tinggal yang ada pabrik itu akan membuat kalian kulitnya menua jadi kalau kalian kulitnya menua itu akan terjadi perubahan warna kulit jadi kulitnya kelihatan kusam kulitnya kelihatan kendor jadi tujuan dari memakai produk atau treatment ini untuk mencegah biar tidak terjadi penuaan yang terlalu cepat dan untuk memaksimalkan tampilan kulit kalian jadi untuk yang permanen itu tidak bisa tapi harus kalian melakukan maintain setiap waktu mungkin kalian bisa melakukan maintain 2 minggu sekali sebulan sekali atau kalau bisa lagi 1 minggu sekali itu lebih baik nah seperti itu dokter Dev halo ada dokter Dev katanya dokternya Korea ih opa-opa ini disini tuh banyak banget loh versinya dokter Raymond beneran dong masa ayo versinya dokter Raymond mana suaranya belum ada banyak banget dok opa-opa-opa gitu dok ini tapi emang kok aku pakai laveju kulit wajahku bagus banget ternyata Kak Nila juga pakai tersesat bagus gitu sama dong samaan dong kita nah untuk produk laveju kalian bisa pakai untuk pagi dan malam hari itu habis kalian cuci muka langsung dipakai aja jadi kalau bisa sebelum pemakaian produk kalian lakukan kayak mungkin kalau di rumah untuk selama pandemi covid ini kalau bisa kalian belum bisa pergi mana-mana untuk memaksikan pemakaian produk atau penyelapan produk kalian bisa pemakaian facial cuci muka sendiri yang mengandung scrub jadi tujuan scrub itu atau putih pasir itu akan membersihkan kulit mati pasien jadi pada waktu kulit mati keangkat kalian memakai produk penyerapan lebih maksimal nah jadi untuk selama covid itu kalian bisa memakai cuci muka yang mengandung scrub itu seminggu bisa tiga dua sampai tiga kali berarti kalau dipakai rekupan cabari nggak boleh ya untuk scrub itu? enggak sebenarnya nggak disarankan jadi kalau misalnya pasien sebaiknya mempersiapkan dua cuci muka satu cuci muka yang biasa yang tanpa scrub satu lagi yang dengan scrub nah tujuannya kalau scrub itu kan kita untuk membersihkan kulit mati itu dia bisa makan kulit mati tapi kalau kita lakukan tiap hari kulit kalian makan semakin terlalu tipis atau kalian jadi gamasin titik kulitnya jadi merah-merah ya? jadi merah-merah atau kadang-kadang kena debu sedikit udah mulai gatong atau mulai kemenan perih nah seperti itu oke ada lagi nanti jangan jawaban perubahan memukakan nilai yang dari sebelum dan sesudah kalian bisa komennya di livebj ini nanti ada tim dari master akan memilih jawaban terbaik dari kalian oke sekarang kita lanjut lagi ke pesan dan pesan jadi gini ada nggak hal-hal yang Nela Karisma sampaikan untuk dokter-dokter yang sedang berjuang merawat pasien COVID-19 di sini dan hibawan yang dimaksanakan untuk mengikuti kebijakan pemerintah untuk mungkin stay at home atau ada beberapa pesan dari Nela sendiri? jadi terima kasih untuk dokter-dokter di Indonesia yang telah semangatnya ya menghadapi pandemi ini kita doai terus untuk dokter-dokter Indonesia supaya sehat terus tetap tetap solid sama teman-temannya dan hibawan untuk masyarakat jangan keluar kalau nggak pakai masker selalu cuci tangan dan tetap social distancing jadi saya mau tambahkan beberapa pesan untuk yang masyarakat yang masyarakat-masyarakat sekitar mungkin di Jawa Timur atau di daerah di seluruh Indonesia untuk selalu memakai alat pelindung diri oke jadi kalau misalnya kalian keluar selalu menggunakan masker kalau bisa lagi kalian menggunakan facial untuk menghidungi muka kalian jadi yang perlu kalian hidungin itu nggak cuma hidung sama mulut tapi bagian mukosa mata nah selanjutnya yang kedua selalu bawa hand sanitizer kemana-mana untuk membersihkan sendok-sendok atau pelengkapan makan kalian ketika kalian makan di luar jadi kalau bisa kalian bawa sendok sendiri pelengkapan makan sendiri nah kalian bersihin dulu untuk pakai hand sanitizer meja-mejanya kalian bersihin dulu dan jangan lupa cuci tangan sebelum makan nah yang ketiga kalian selalu konsumsi vitamin minimal yang selanjutnya vitamin D kalian jangan lupa kalau misalnya kalian pilih vitamin D nah kalau bisa kalian tahu nih dosis dosis untuk vitamin C yang kalian perlu konsumsi tiap hari itu bisa sampai 1000-65 gram nah yang ketiga jadi kalian bisa satu-satu hari itu kalian bisa konsumsi yang 1000 gram itu bisa 3-6 kali nah selanjutnya vitamin D kalian jangan lupa kalau misalnya kalian pilih vitamin D kalian pilih vitamin D yang dosisnya kalau bisa 10.000 unit international unit jadi 10.000 ibu dan yang selanjutnya ada vitamin E jadi kalau misalnya kalian lagi radang, temur organ atau lagi demam vitamin E itu bisa membantu untuk sebagai anti-inflamasi jadi melawan radang di badan kalian nah jadi minimal 3 vitamin itu yang harus paling minum tiap hari oke terus kalau misalnya kalian ada waktu untuk jumuran di luar untuk mendapatkan D3 lebih baik kalian bisa jumuran di waktu jam 9 sampai jam 10 nah seperti itu lebih baik tapi tergantung baik lagi ke warna kulit kalian dan cahaya matahari di daerah kalian oke kalau misalnya kalian males jemur-jemuran yaudah kalian minumnya vitamin D vitamin D3 jadi minimal ya kalian minum 6.000 sampai 10.000 international unit oke jadi itu pesan saya untuk kalian jadi Live DJ hari ini sudah selesai thank you Nella udah bisa di konserta di Live DJ ini di Dermaster sampai ketemu lagi nanti Nella bisa buat appointment di Dermaster setelah tanggal 17 jadi semoga kita bisa ketemu secepatnya ya siap terima kasih dokter jaga kesehatan sama-sama dengan sekatan ya ya ya